Pesulap Merah Pesulap Merah untuk terus membongkar trik perdukunan, tapi ia memperingatkan resikonya tak disukai banyak pihak. Menurutnya, hidup sebaiknya cari aman saja. Warganet pun bereaksi dengan mencubi Rokyoshi karena dinilai takut kesaktian supranaturalnya ikut dibongkar. Sama-sama punya gaya tampilan tak biasa, menurut kalian siapa nih yang gaya dan kesaktiannya paling kece dan unggul? Aduh Gaya Pesulap Merah dikenal dengan penampilan yang serbah merah. Mulai dari warna rambut, atasan, bawahan, hingga sepatu yang dipakainya kerap diselingi dengan warna hitam, termasuk kriasan wajahnya yang terlihat smoky. Penampilannya mengingatkan kita pada karakter anime. Saat tampil bersama Deddy Corbuzier misalnya, ia mengenakan jubah merah berkancingnya hitam. Pada bagian dada ada aksen motif semacam bunga mawar hitam putih, ia juga mengenakan celana jeans dan sepatu kulit hitam. Gaya-gaya terlihat atraktif. Outfit yang sama juga dipakainya saat mendatangi pada epokan Gus Samsudin. Kali berikut, Marcel Radival cenderung santai bagai anak kuliahan saat menjadi bintang tamu turnaik show premier. Marcel mengenakan kemeja merah beraksen biru di sisi dan celana denim plus sneaker merah. Ia juga pernah terlihat mengenakan blazer custom merah saat hadir dalam podcast Densu. Suatu ketika, saat hadir di salah acara komedi di stasiun TV Indusia, Marcel tampil necis serba merah dengan setelan jas dengan jajaran kerah dan saku bawah beraksen batik. Tak melulu cenderung formal, ia juga kadang tampil santai dan kasual mengenakan sweater long neck dengan jeans hitam belu. Sementara itu, Roy Kiyoshi dikenal dengan tampilan yang stilis. Pada awalnya, Roy sempat memiliki tampilan ala tokoh anime dengan gaya rambutnya. Demos telah boleh tampil di televisi, ia terlihat lebih rapi dengan potongan rambut ala French Croc. Saat membawakan acara karma di ANTV pada tahun 2017, ia tampil necis mengenakan setelan serba gelap dan paling diingat dengan poni ajak seperti sapu ijuk. Suatu ketika, perubahan wajah Roy Kiyoshi terlihat dramatis, hingga dituduh melakukan operasi plastik. Tak hanya perubahan wajah, gaya rambut, hingga outfitnya pun ikut bertransformasi. Roy Bosulik makin gaya dengan mengenakan outfit eksperimental. Adu Transformasi Karir Barser Radival alias pesulap merah lahir di Tangerang tahun 1995. Barser Radival menyukai dunia sulap sejak masih duduk di kelas 1 SMK. Dan untuk mengasah kemampuan sulapnya, Barser bergabung dengan Tangerang Hipnotis Community. Setelah lulus SMA, Barser tidak langsung melanjutkan kuliah dan memilih bekerja. Sempat mengecap sejumlah pekerjaan, Barser akhirnya bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Blok M Jakarta sebagai trainer untuk mengajarkan trik sulap. Barser juga sempat melakukan pertunjukan teater bersama dengan karyawan perusahaan tersebut. Barser diketahui juga pernah mengikuti acara Magic Comic 2019 yang tayang di Indosiar. Dari sini, Marcel bertemu dengan ketua komunitas cosplay yang membuat mereka memutuskan membuat manajemen bersama dan belajar banyak hal seperti make up hingga menciptakan image pesulap merah. Kini Marcel aktif membuat konten membongkar trik-trik dukun berkedok agama lewat akun Instagramnya at Marcel Radival 1 dan YouTube Marcel Radival. Marcel juga makin sering warawiri di podcast YouTube hingga sejumlah acara televisi. Roy Kiyoshi lahir pada tahun 1987, dama yang muncul di dunia hiburan sebagai sosok indigo atau paranormal. Ia mulai muncul di televisi ketika menjadi narasumber dan motivator dalam sebuah acara pada 2012. Kemudian namanya mulai populer sejak menjadi host acara televisi Karma pada 2017 bersama Robby Purba. Boleh dari sana, ia mendapatkan tawaran tampil sebagai bintang tamu di acara televisi dan membintangi sinetron hingga film. Setelah karirnya sebagai presenter dan paranormal tak lagi menjanjikan, kidi pria 35 tahun itu banting setir menjadi komedian. Ia pun tak ragu tampil ala cosplay saat memerankan berbagai karakter kocak. Aduh Sakti Memiliki latar belakang pengetahuan hipnosis dan rahasia trik sulap. Pesulap merah memiliki misi untuk mencerdaskan masyarakat dari berbagai aksi kesaktian yang diistilahkannya sebagai konten pebodohan. Pesulap merah mengaku tidak percaya dengan ilmu perdukunan termasuk pelet dan santet. Ia juga menyebut kegaiban jenglot adalah mitos. Menurutnya, kepercayaan atau keyakinan apapun rupanya berangkat dari belief system, termasuk pada kepercayaan pada hal mistik. Barcell menyebut pada dasarnya manusia memiliki libat tahapan belief system yang saling terkait. Mulai dari cara berpikir yang akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, serta karakter akan mengubah kenyataan. Belief system selanjutnya terkait dengan teori love of attraction, yang berarti bahwa apapun yang kita pikirkan, kita akan menarik hal tersebut ke dalam diri yang pada prosesnya akan menimbulkan sugesti. Keyakinan dan kemampuan Marcell tersebut membawanya berjibaku dengan sejumlah ahli supranatural, yang sebagian besar tidak dapat membuktikan kesaktian mereka saat berhadapan dengan sampah milik ilmu merah tersebut. Sejak kali pertama muncul ke publik, Roy dikenal sebagai sosok yang mempunyai kemampuan melihat masa depan dan masa lalu. Kelebihan yang dimilikinya itu disebut sudah dimilikinya sejak SD. Saat tampil menjadi host acara karma, ia pun menunjukkan kemampuan supranaturalnya. Dalam acara reality show berbalut mistis tersebut, Roy akan memilih satu orang yang dianggap perlu mengutarakan permasalahannya. Kemampuan indigo Roy membuatnya diklaim mampu membaca kehidupan masa lalu seseorang melalui data tanggal lahir, gambar, tulisan, dan pengakuan dari orang tersebut. Setelah sang peserta curhat, Roy akan memberikan sejumlah saran untuk kehidupan yang lebih baik. Kemampuannya sebagai anak indigo membuat dirinya membuka jasa konsultasi untuk penerawangan masa lalu dan masa depan. Untuk biaya konsultasi, ia mematok tarif sebesar 10 juta rupiah. Damu sayangnya, kemampuan indigo yang dimiliki Roy sempat diragukan warganet setelah dirinya kena tipu oleh asistennya sendiri pada tahun 2019 lalu. Roy Kiyoshi pun berdalih dengan membahas plus minus menjadi dirinya. Dia mengungkapkan memiliki kemampuan meramal masa depan orang lain, namun kekurangannya adalah takut memprediksi tentang dirinya sendiri. Apakah menurut kalian kemampuan indigo Roy Kiyoshi kali ini berikut harus dibuktikan di hadapan pesulap merah? Terima kasih telah menonton!